Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Merlina Wati dengan min 181051 22200 di Genman Saya dari Provinsi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2018 Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Kampungan Seperti video saya yang sebelumnya di channel Youtube PESKM 2018 Saya disini akan membahas mengenai penulisan karya ilmiah kembali dengan bab baru yakni bab yang ke-8 mengenai kerangka penulisan karya ilmiah Nah, di dalam bab yang ke-8 ini saya akan membahas beberapa subbab lagi di dalam bagian dari kerangka penulisan karya ilmiah yakni yang terdiri dari bab 1 pendahuluan bab 2 ada landasan teori bab 3 ada metodologi penulisan bab 4 ada pembahasan Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai penulisan karya ilmiah alangkah baiknya untuk mempelajari mengenai kerangka penulisan karya ilmiah terlebih dahulu Nah, baik mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama Ya, baik kita masuk saja ke pembahasan yang pertama dari kerangka penulisan karya ilmiah seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi bahwa kerangka penulisan karya ilmiah itu terdiri dari bab Nah, yang namanya kerangka itu berarti ada kerangka-kerangka yang mendasari dari penulisan karya ilmiah itu sendiri seperti yang saya sebutkan tadi ada yang pertama yaitu bab 1 Nah, karena ini kita masuk ke dalam bab 1 penulisan karya ilmiah sudah pasti di dalam penulisan karya ilmiah itu ada yang namanya pendahuluan Nah, pendahuluan inilah yang masuk ke dalam bab 1 penulisan karya ilmiah Nah, di dalam pendahuluan itu lagi terdapat beberapa materi materi-materi di situ yang pada umumnya sering kita dengar yang pertama ada latar belakang Nah, setelah latar belakang ada rumusan masalah setelah kita bahas rumusan masalah ada hipotesis selalu ada tujuan penelitian metode penelitian dan ada manfaat lalu yang terakhir ada sistematis Nah, yang saya sebutkan itu adalah isi dari bab 1 secara umum Baik, langsung saja kita bahas satu persatu mengenai bab 1 ini Nah, yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan ada latar belakang latar belakang disini adalah hal-hal apa saja yang mendasari mendasari kalian untuk melakukan penulisan tersebut Jadi, hal-hal yang mendorong kalian melakukan sebuah penulisan tersebut harus dituangkan dalam bab 1 pendahuluan yakni di bagian latar belakang Kalian harus menjelaskan mengapa kalian ingin melakukan penelitian tersebut hal-hal apa yang membuat kalian ingin melakukan penelitian maupun penulisan tersebut Lalu yang berikutnya ada rumusan masalah Nah, rumusan masalah ini berisikan masalah-masalah apa saja yang ingin kalian tuntaskan di dalam penulisan tersebut Nah, itu kalian telurangkan pada bagian ini biasanya dituliskan per poin atau satu persatu misalkan rumusan masalah yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu ditulis satu-satu, yang ke-satu, kedua, ketiga, dan ke-empat Lalu yang berikutnya ada tujuan penulisan Nah, tujuan penulisan di sini yakni adalah hal-hal yang ingin kalian capai setelah melakukan penulisan tersebut Jadi, kalian harus memiliki tujuan mengapa kalian melakukan penulisan tersebut Nah, di dalam tujuan penulisan itu terdiri lagi dari tujuan umum dan juga tujuan khusus Tujuan umum di sini yaitu adalah tujuan yang bersifat secara luas ataupun keseluruhan Sedangkan tujuan yang secara khusus itu biasanya adalah tujuan yang lebih spesifik dan juga terukur Nah, lalu yang berikutnya ada manfaat dari penulisan Manfaat dari penulisan di sini kalian harus bisa memberikan penjelasan mengenai manfaat apa sih yang kalian dapat dari melakukan penulisan tersebut Lalu, kalian juga harus menjelaskan manfaat apa yang bisa didapatkan oleh pembaca melalui tulisan kalian Lalu, yang berikutnya adalah metodologi penulisan Nah, metodologi penulisan di sini juga harus kalian jelaskan dalam bab 1 pendahuluan Lalu, ada juga sistematika penulisan Sistematika di sini adalah artinya penulisan yang kalian lakukan harus secara terurut tidak tergocoh ke sana kemarin Lalu, nah, itu pembahasan mengenai bab 1 Yang berikutnya ada lagi mengenai bab 2 Bab 2 di sini berisikan landasan teori Landasan teori di sini maksudnya adalah teori-teori apa saja yang melandasi penulisan kalian atau yang memberikan sebuah referensi dukungan mengenai penulisan yang kalian lakukan Nah, di dalam landasan teori itu ada beberapa kriteria menentukan teori yang ingin kalian jadikan sebagai landasan ataupun yang biasa kita sebut sebagai referensi Nah, di dalam kriteria pemilihan referensi itu harus berdasarkan referensi yang terupdate ataupun berdasarkan tahun-tahun terbaru Jadi, kita tidak dapat mengambil referensi yang tahun terbitnya itu sudah jauh lama sebelum dari penulisan kita Misal, pada tahun 1980-an, 70-an, 90-an Kan itu sudah jauh lampau terlalu dan itu sangat-sangat tidak update Sedangkan penelitian itu terus berlanjut dan mengalami pembaharuan setiap tahunnya Kalaupun tidak setiap tahun penelitian itu pasti terupdate kalau tidak 5 tahun sekali 3 tahun sekali, 6 tahun sekali pokoknya selalu update lah Tidak ada yang stuck pada 20 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu itu tidak mungkin karena penelitian itu selalu terperbaharui Lalu, landasan teori itu juga harus berdasarkan fakta-fakta yang benar Atau maksudnya, fakta-fakta yang benar disini adalah faktanya itu dapat dibuktikan kebenarannya Jadi, kita tidak bisa mengambil sebuah pernyataan dari bla-bla-bla-bla-bla yang tidak memiliki landasan ataupun pembuktian dari pernyataan yang ia nyatakan Nah, biasanya referensi ini kita ambil dari jurnal, buku lalu ada tesis dan lain sebagainya Nah, lalu yang berikutnya kita masuk ke bab 3 Bab 3 disini masuk ke metodologi penulisan Metodologi penulisan ini terdiri dari metode penulisan dan juga ada teknik pengambilan data Nah, dua ini biasanya kita bahas di bab 3 Yang pertama ada metode penelitian Jadi, metode penelitian itu harus kalian jelaskan dalam melakukan penelitian metode apa saja yang kalian ambil dan kalian juga harus menjelaskan misalkan metode yang kalian ambil itu berdasarkan data kualitatif maupun kuantitatif Nah, lalu kita masuk ke sub-bab teknik pengambilan data Jadi, setelah kalian menentukan data apa saja yang kalian ambil dari data kualitatif maupun kuantitatif dari data primer maupun sekunder itu harus kalian jelaskan bagaimana cara kalian mengambil data tersebut Misal, apakah kalian mengambil data itu secara langsung ataupun kalian mengambil di dinas kesehatan maupun instansi yang berkaitan dengan penulisan yang ingin kalian lakukan Lalu, data tersebut juga harus kalian jelaskan misalkan kalian mengambil melalui data kualitatif dengan melakukan metode wawancara secara langsung ataupun metode wawancara secara intensif yang mendalam Lalu, data kuantitatif juga bisa kalian tentukan metodenya atau teknik pengambilannya misalkan kalian langsung menyerupai ke rumah-rumah mengambil sampel yang ada di daerah penelitian yang kalian lakukan Nah, itu harus dijelaskan di bagian bab 3 Lalu, yang berikutnya ada bab 4 Nah, bab 4 ini adalah bagian terakhir dari kerangka penulisan karya ilmiah Bab 4 disini membahas mengenai pembahasan Nah, pembahasan disini tidak langsung masuk ke pembahasan tapi kalian harus menjelaskan dulu hasil dari penelitian yang kalian lakukan Kan kalian tadi sudah mengambil tuh beberapa metode penelitian dan juga data yang kalian ambil Nah, disitu pasti kalian mendapatkan sebuah hasil dari data-data tersebut Nah, data tersebut kalian simpulkan di dalam hasil apa saja yang kalian dapatkan dari data tadi Misalkan kalian mendapatkan data pembahasan mengenai ibu yang menyusui Nah, kalian mendapatkan hasil bahwa sekarang sangat sedikit ibu yang ingin menyusui anaknya secara langsung Melainkan ibu tersebut lebih sering menggunakan susu formula Nah, itu kalian menjelaskan di dalam hasil yakni di bab 4 Lalu setelah itu kalian melakukan sebuah pembahasan mengenai hasil tersebut Nah, kan di awal tadi tuh di bab 1 kalian ada hipotesis Seperti yang kita ketahui hipotesis itu merupakan dugaan sementara dari penulisan yang kalian lakukan Jadi, kalian dapat membahas tuh apakah hipotesis yang kalian lakukan itu sesuai dengan hasil dan data yang kalian dapat atau tidak Nah, jadi kalian melakukan pembahasan di bab 4 itu Dan kalian juga dapat mengaitkan beberapa landasan teori yang kalian ambil yang telah kalian tulis di bab 2 itu kalian kaitkan di bagian bab 4 Nah, lalu di bagian bab 4 ini juga termasuk bagian penutup Nah, di dalam penutup itu berisikan saran dan kesimpulan Saran disini adalah saran kalian bagi penulis berikut yang akan mengangkat topik yang sama dengan kalian dan juga saran untuk pembaca yang telah membaca tulisan kalian Nah, lalu berikutnya ada kesimpulan Kesimpulan disini adalah rangkuman atau simpulan secara menyeluruh dari pertama latar belakang yang telah kalian tulis tadi hingga pembahasan Jadi, kalian simpulkan dalam beberapa paragraf sehingga pembaca itu lebih bisa menangkap apa sih yang kalian tulis Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai kerangka penulisan dari saya Mulai dari bab 1 pendahuluan bab 2 metode penelitian bab 3 adalah landasan teori dan bab 4 pembahasan itu tadi secara singkatnya Untuk lebih lanjut lagi kalian bisa mencari beberapa referensi atau buku mengenai kerangka penulisan ilmiah Nah, mungkin kalian bisa lebih memahami lagi dari situ Namun harapan saya semoga video yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua dan jika kalian menyukai video ini jangan lupa like dan subscribe IGFS KM 2018 stay tune video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati